Bagi mereka itu, Idul Adha itu seperti kita merayakannya seperti Idul Fitri Kita kebalikan, kalau kita Idul Adha kan nggak terlalu rame ya Nah kalau di sana itu betul-betul orang mudik dari kota besar ke kampung halaman Kemudian hari Tashrik itu betul-betul libur panjang Dan toko-toko itu ya tutup gitu Kalau kita nggak punya persediaan belanja untuk beberapa hari Kita nggak bisa dapat makanan yang keseharian kita Karena memang toko-toko tutup, sayur-sayuran orang nggak ada yang jualan gitu Karena memang mereka merayakan hari besar di kampung masing-masing Maka beda ya rasanya bagi kita Idul Adha itu Bagi mereka yang ada di Arab dan khususnya Palestina Itu memang hari yang istimewa seperti kita mengistimewakan Idul Fitri